Ya ini pembicaraan menarik, nanti kita lanjutkan lagi. Mas Santo, ini ada berita, kita masuk ke segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, Satgas TMMD Reguler Kodem Panyumas melatih baris berbaris di desa petahunan. Kita saksikan bersama, liputan selengkapnya. Melatih baris berbaris dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Kesatuan Yonif 405 Surya Kusuma, tempat tugasnya yaitu di Desa Petahunan, Kejamatan Pekuncen, Kabupaten Panyumas, Jawa Tengah. Sebagai anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodem 0701 Panyumas, mereka terus melakukan hal-hal yang positif agar kehadiran mereka bermanfaat dan dikenang oleh masyarakat setempat. Berada Agung Surya Ramadhan, anggota Yonif 405 Surya Kusuma mengemukakan, edukasi tersebut sangat tepat dilatihkan kepada anak-anak desa setempat yang merupakan para murid MI Ma'aruf NU 1 Petahunan dalam rangka Lyongsong Hari Anak Nasional tahun 2020 ini. Menurutnya baris berbaris bertujuan membentuk karakter anak sejak dini agar disiplin, bekerja sama, kotong royong, sabar dan juga tabas saat mendapatkan ujian. Selain memberi warna di Hari Anak Nasional, upaya kegiatan ini adalah untuk menemukan kecintaan mereka kepada TNI. Sementara itu Ihwan Cip tadi, selaku Kepala Sekolah MI Ma'aruf NU 1 Petahunan, menyatakan pihaknya merestui dan mengapresiasi atas motivasi yang diberikan TNI kepada sejumlah anak didiknya. Kegiatan ini akan memberikan pengaruh positif bagi anak didik untuk mengisi kegiatan mereka karena saat ini masih libur sekolah terkait wabah pandemi. Menurutnya juga berlatih bersama TNI akan menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak didiknya karena akan lebih mengena dari seki nasionalisme. Untuk itulah dirinya mengucapkan terima kasih kepada TNI telah membantu pihaknya untuk membentuk karakter kedisiplinan yang nantinya akan sangat berharga untuk proses belajar-mengajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prada Agung Surya Ramadhan, anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodi Banyumas dari Kesatuan Joni 405 Surya Kusuma. Hari ini saya memberikan materi PBB kepada anak-anak yang bersekolah di MI Ma'arif NU 1 Desa Pertahunan yang merupakan desa sasaran TMMD reguler pada hari ini. Walaupun anak-anak sedang melaksanakan belajar mengajar di rumah, kami dari anggota Satgas TMMD atas seizin kepala sekolah ingin berbagi ilmu. Maksud dari pemberian materi PBB tersebut adalah sedini mungkin untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak yang supaya menjadi anak-anak yang disiplin, handal, dan berkarakter demi masa depan yang gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.